Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Angkal Goal, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru, sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan pramusim. Goal Ronaldo loloskan Al Nasser ke berempat final Arab Club Champions. Goal Cristiano Ronaldo menyelamatkan Al Nasser dari kekalahan dari Zamala. Laga berakhir imbang 1-1 sehingga Al Nasser lolos ke delapan besar Arab Club Champions Cup. Zamalek Fies Al Nasser berlangsung King Fat Stadium pada Laga Grup C Arab Club Champions Cup. Kamis 3.08 malam WIB, Zamalek unggul 1-0 di menit ke-53 melalui Ahmed Said. Ronaldo menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit 87. Goal Ronaldo ini juga begitu krusial untuk meloloskan Al Nasser ke perempat final. Al Nasser menempati peringkat kedua di Grup C. Neymar 2 gol, PSG bungkam John Book Hyundai Motors 3-0. Paris Saint-Germain menutup pramusimnya dengan kemenangan. Les Parisians menekuk John Book Hyundai Motors 3-0 dengan Neymar bikin 2 gol. Bertanding di Busan Asiat Main Stadium, Busan, Korea Selatan. Kamis 3 Agustus tahun 2023, menit ke-40, Neymar membuka keunggulan PSG. Neymar kemudian mencetak gol keduanya di menit ke-83. Menjelang waktu normal habis PSG bisa menambah 1 gol lagi. Marco Asensio memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Usia 38 tahun, Cristiano Ronaldo masih kuat main 6 kali 3 minggu. Level fisik Cristiano Ronaldo memang sakti mandraguna. Di usia 38 tahun, Ronaldo sanggup bertanding 6 kali dalam rentang 3 minggu. Cristiano Ronaldo terkenal sangat menjaga kebugaran fisik dan staminanya. Di usia 38 tahun, Ronaldo masih sanggup bermain di lapangan hijau dan jauh dari kata cedera sepanjang kariernya. Coba perhatikan dalam sesi pramusim di musim panas ini sampai masuk ke kompetisi Liga Champions Arab. Cristiano Ronaldo tercatat bermain sebanyak 6 kali dalam rentang waktu 3 minggu. Rinciannya, Ronaldo main saat Al-Nasir hadapi Salta Vigo 18 Juli, Benfica 21 Juli, PSG 25 Juli, Inter Milan 27 Juli, Al-Shabaab 29 Juli, dan teranyar hadapi Monastir 1 Agustus. Di laga pramusim kontra Salta Vigo, Benfica, PSG dan Inter Milan, Ronaldo main sejak menit pertama. Namun kemudian, dirinya diganti pada babak kedua. Sementara saat hadapi Al-Shabaab, Cristiano Ronaldo baru main di menit ke-62. Saat kontra Monastir, Ronaldo main selama 90 menit. Al-Nasir selanjutnya akan hadapi Zamalik pada hari ini, Kamis 3 per 8 pukul 22 whip dalam lanjutan Liga Champions Arab. CR7 diakini akan kembali tampil. Rashford bidik rekor gol Rooney di Man United. Marcus Rashford mempunyai target bersama Manchester United. Pemilik nomor 10 satan merah itu membidik rekor gol Wayne Rooney. Rooney masih tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Mule. Dia mencatatkan 253 gol dalam 559 pertandingan di semua ajang. Saat ini, Rashford sudah mengemas 123 gol bersamamu. Pada musim lalu, pemain 25 tahun itu mampu mengemas 30 gol dalam semusim. Rashford baru saja menandatangani kontrak baru denganmu. Dia terikat ikatan kerja dengan Jared Devils sampai ke-2028. Kalau mampu tampil konsisten seperti musim lalu, Rashford bisa melewati catatan gol Rooney. Rashford pun menegaskan sudah berbincang dengan Rooney dan memang ditantang untuk memecahkan catatan golnya. Semoga saya bisa memecahkan rekor gol sepanjang masa Wayne Rooney di United, kata Rashford di Daily Mail. Anda tak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi saya segalanya tentang mencetak gol dan membuat asis. Ada kesempatan itu bisa terjadi. Saya sudah berbincang dengan Whatsapp mengenai itu, dia ingin saya melakukan itu. Dia bilang bahwa itu akan bagus untuk saya karena saya tumbuh di klub, kata Rashford menambahkan. Alasan Juventus ajak Chelsea tukar tambah Lukaku Vlahovic. Juventus berencana melepas Dusan Vlahovic ke Chelsea dengan imbalan 40 juta euro plus Romelu Lukaku. Ada faktor taktik dan juga finansial di balik strategi transfer Bianconeri kali ini. Menurut Sky Sport Italia, Juventus yang sudah dua musim beruntun gagal meraih gelar sedang berupaya kembali ke jalur juara secepat mungkin. Itu sebabnya mereka butuh penyerang yang lebih berpengalaman seperti sosok Lukaku. Penyerang Belgia itu sudah pernah meraih Scudetto bersama Inter Milan dua musim lalu. Rasio golnya di Serie A juga lebih bagus dari Vlahovic saat Lukaku bisa mencetak 57 gol dari 97 laga 0,58. Vlahovic mengemas 61 gol namun dari 140 laga 0,43. Lukaku dinilai bisa cepat nyetal dengan skema pragmatis Massimiliano Allegri di Juventus. Ia juga diakini akan menjadi pilihan utama, sesuatu yang disebut menjadi alasan keretakan hubungan dirinya dengan pelatih Inter, Simon Inzaghi musim lalu. Selain urusan taktik, Juventus juga sedang butuh dana segar. Mereka absen di kancah Eropa karena mendapat hukuman sanksi dan denda dari UEFA. Vlahovic yang masih 23 tahun jelas memiliki harga jual yang tinggi. Mo efektif dan afisin di bursa transfer, setuju. Manchester United memang tak melakukan banyak perekrutan musim panas ini, namun pergerakan mereka yang efektif dan efisien dipuji. Manchester United sejauh ini baru mengamankan dua pembelian pemain. Mereka adalah Mason Mount dari Chelsea dan Andre Onana dari Inter Milan. Kabarnya setan merah akan segera menuntaskan transfer Rasmus Hojland dari Atlanta. Hojland akan mengisi tempat lowong di posisi penyerang tengah. Ini berarti satu persatu sektor yang butuh diperbaiki berangsur terselesaikan tugasnya. Selanjutnya Mo diakini akan mencoba mendatangkan gelandang bertahan. Namun menunggu Fred laku terjual. Mantan Beckmu Rio Ferdinand terkesan dengan pendekatan manajemen menggarap bursa transfer. Mereka bekerja selangkah demi selangkah dan tampak tahu pasti siapa-siapa saja targetnya. Dalam hal penyerang misalnya, ketika Herikani yang awalnya kencang dirumorkan bakal direkrut gagal diwujudkan, Mo sigap mengganti fokus. Transfernya sudah dilakukan dengan meyakinkan, Afisin, mereka sudah bekerja efektif dalam mengejar pemain tertentu dan mereka mendapatkannya. Saya yakin mereka menginginkankan. Tapi cepat menyadari bahwa tak akan mampu bersaing secara harga, ujar Ferdinand kepada Talksport. Mereka tak bisa mendapatkannya, lalu beralih ke target berikutnya. Siapa yang ada di barisan selanjutnya? Mereka kurang lebih sudah mendapatkannya sekarang dan saya sangat suka itu. Tandasnya. Bayern Munich ingin pinjam gelandang Real Madrid ini. Bayern Munich coba mendatangkan satu gelandang bertahan musim panas ini. Nama pemain Real Madrid menjadi incaran. Bayern sedianya coba memperkuat pos gelandangnya musim panas ini. Declan Rice, gelandang West Ham United, sempat menjadi incaran. Namun, Rice memilih Arsenal. Pemain Inggris itu bergabung dengan The Gunners dengan biaya mencapai 100 juta pound atau setara 1,9 triliun rupiah. Menurut laporan Sport 1, Bayern sudah mengidentifikasi nama lain sebagai alternatif. Pemain itu rupanya berada di Real Madrid. Adalah Aurelien Chowameni yang masuk radar Bayern Munich. Gelandang Perancis itu coba didekati De Roten. Pembicaraan kabarnya sudah dilakukan dengan pewakilan Chowameni. Opsinya adalah meminjamnya dari Los Blancos. Situasi Chowameni memang sulit musim panas ini. Kedatangan Jude Bellingham diprediksi membuatnya tergeser. Mengingat masih ada Luka Modric dan Tony Kro sebagai pemain inti Madrid. Gelandang berusia 23 tahun itu baru direkrut musim lalu dari Asmaneco. Aurelien Chowameni langsung bermain 50 kali di musim pertamanya dengan turut membantu memenangkan Cop Del Rey, UEFA Super Cup, dan Piala Dunia Antar Klub. Terima kasih sudah menonton Angkel Gul. Jangan lupa di-like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya biar nggak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru. Bisa, Mai 이번에 itu,igi Jowameni. Untuk teman-teah kepenewa dan Keह-bahnerkan,iger Ruong Mbaz. Untuk teman, into-untuk. but it wasn't going to stand in any case when the flag raised well I think this is a great call from the assistant it's close but it's definitely offside substitution then let's see how it affects the match Lucas Vásquez this is cross it's a weighted pass and Bellingham and there's the whistle they cannot be separated after 90 minutes so 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 Terima kasih.